Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Asrul, selaku ketua tim pengabdian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unimidas Orang Pada kegiatan bantuan pendanaan program penelitian Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dan pengabdian kepada masyarakat Berbasis hasil penelitian PTS Kami mengambil judul Pengabdian Pelatihan Literasi Bagi Guru Sekolah Dasar Sekabupaten Sorong Kami mengucapkan terima kasih banyak Kepada Direktura Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Dan Kemendikbud Ristek Yang telah memberikan bantuan pendanaan program Pengabdian pada masyarakat berbasis hasil penelitian PTS Pelatihan ini tentu memiliki tujuan Di antaranya melakukan pengabdian terbaik Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Kemudian yang kedua Sebagai bentuk kepedulian dari lembaga pendidikan atau LPTK Untuk memperbaiki kualitas pendidikan khususnya di Kabupaten Sorong Jadi ada pun pengabdian yang telah kami lakukan Yaitu pelatihan literasi bagi Guru Sekolah Dasar Serta Bupaten Sorong Ini sasarannya adalah para guru khususnya di tingkat satuan pendidikan Baik satuan pendidikan negeri maupun lembaga swasta Peserta yang ikut pada pelatihan ini sekitar 30 orang Kemudian dari tim melibatkan para mahasiswa Untuk kemudian memperkenalkan lebih awal bagaimana pentingnya literasi Khususnya literasi baca tulis Pada literasi, pelatihan literasi yang kami lakukan Tentu memfokuskan satu literasi Dimana ada 6 aspek literasi yang kemudian ditekankan oleh World Economic Forum Dan salah satu yang kami tekankan pada literasi ini adalah literasi baca tulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fahri Sandekasari Dan MD Lab School Budi Mudah Sorong Baik disini saya telah mengikuti kegiatan pelatihan literasi Untuk guru-guru sekolah kemudian sorong Di dalamnya terdapat beberapa pengenalan tentang literasi Dan ada beberapa komponen yang dijelaskan disana Ada komponen sesetara cetak, fonologi, fonik, pengenalan alfabet, tata bahasa, dan menulis Dan mungkin dari pengalaman pelatihan ini Semoga ada menempaat untuk kedepannya bagi guru-guru yang mengajar di daerah-daerah kemenjian Akhirnya saya yang saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pun manfaat dari pelatihan literasi Yang dirasakan oleh baik itu lembaga, kemudian mitra Dan khususnya fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Di antaranya yang pertama adalah mempercepat ketercapaian Renstra Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dan Renstra LP3M, Uni Muda Sorong Kemudian yang kedua Mengaplikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat Khususnya di Kabupaten Sorong Dan yang ketiga Membantu menciptakan ketentraman dan kenyamanan dalam berhidupan bermasyarakat Dan meningkatkan keterampilan berpikir Membaca dan menulis atau keterampilan lain yang dibutuhkan Baik itu dari segi soft skill maupun hard skillnya Terima kasih Sekian yang dapat kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih